Intro Anak kembali di AN News Pagi, pemirsa pengungsi korban gempa di kecamatan Kaluku Mamuju, Selawesi Barat mulai kekurangan makanan dan kebutuhan harian. Ya, sebagai pengungsi juga mulai terserang berbagai penyakit. Korban gempa di desa Lebeng, Kaluku Mamuju, mengungsi di bawah terpal dengan kondisi seadanya. Mereka mulai kekurangan makanan dan kebutuhan harian. Sejumlah anak-anak juga mulai terserang berbagai penyakit. Warga berharap bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan pelayanan kesehatan segera disalurkan. Warga korban gempa juga mengungsi di posko Stadion Manakara Mamuju. Mereka tinggal di pengungsian dengan penerangan yang sangat minim. Warga juga membutuhkan bantuan khususnya untuk balita dan anak serta lansia. Sementara itu pemirsa warga desa Bambu korban gempa di Mamuju, Selawesi Barat berebut bantuan yang dibawah relawan. Video rebutan ini pun viral di media sosial. Warga desa Bambu yang menjadi korban gempa berkerumun dan berebut bantuan yang dibawa oleh relawan. Kawasan desa Bambu terletak satu kilometer dari ruas Jalan Trans Sulawesi. Sebagian besar warga di dusun ini berprofesi sebagai petani. Setidaknya ada tiga video rebutan bantuan atau mencegat kendaraan relawan oleh para korban penjara gempa bumi di Majendai, Selawesi Barat. Video ini pun viral di media sosial. Duga peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Majendai Mamuju pada hari Sabtu 16 Agustus 2021. Beberapa korban gempa membakar dusmi instan maupun beberapa paket beras. Sementara pada video lainnya memperlihatkan korban gempa yang berdesakan, berubut karena khawatir tidak mendapatkan bantuan. Kabit Humas Polda, Selawesi Barat, Kombes Shamsu Ridwan menyatakan akan nyelidiki peristiwa yang diduga terjadi di Tapalang. Dan sementara itu pemirsa dan rem Tarawada, Tarogau, Tatak, Perikzen, Firman, Dahlan, menduga warga yang menghadang bantuan belum tentu adalah pengungsi gempa. Dan untuk memastikan bantuan sampai, prajurit TNI akan mengawal penyaluran bantuan sampai ketujuan. Nah inilah yang menjadi kendala, kendala kita semuanya. Sebenarnya pengungsi-pengungsi yang kita lihat itu sebenarnya bukan pengungsi yang murni, yang terdampak dari kerusakan rumah. Tapi merupakan pengungsi-pengungsi yang merupakan trauma psikologis tinggal di rumah-rumah yang sudah retak sehingga dia tetap melaksanakan pengungsian. Itulah terjadi pengungsian yang kelihatan banyak, lebih banyak pengungsi daripada dampak kerusakan rumah-rumah yang hanya beberapa rumah ataupun fasilitas sosial. Nah bagaimana upaya supaya bantuan-bantuan tadi bisa sampai kesasaran yang membutuhkan tentunya dibutuhkan suatu pengawalan. Kita dari TNI kepolisian siap untuk mengawal sehingga tidak ada terjadi penjaraan-penjaraan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya sampai tapi tidak sampai ke yang membutuhkan. Itulah yang kita harapkan sehingga nanti kita kerasi dengan kepolisian untuk menjaga mulai dari titik pengumpulan mentera pertama dari bandara ataupun dari angkatan laut kita akan mengawal sampai dengan sasaran yang betul-betul sehingga bisa sampai sasaran dan tidak terjadi penjaraan-penjaraan yang terjadi di jalan-jalan. Sementara itu pemirsa dua petugas jaga berhasil dievakuasi dari kantor gubernur Sulawesi Barat yang runtuh akibat gempa makrituduk 6,2 yang menimpa Sulawesi Barat. Kedua petugas sempat terjebak selama 12 jam. Petugas berhasil mengevakuasi dua orang yang tertimbun reruntuhan gedung gubernur Sulawesi Barat. Keduanya yang merupakan petugas penjaga tertimbun reruntuhan selama 12 jam setelah gempa bermaknitu 26,2 membuat kantor gubernur Sulawesi Barat ambruk. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menerangkan sejumlah orang masih terjebak di reruntuhan. Petugas Basarnas dibantu BPBD dan TNI juga mencari korban yang diduga tertimpa reruntuhan tiga bangunan di Jalan Abdul Wahab. Petugas mengerahkan alat berat untuk membantu upaya pencarian. Menurut saksi mata ada dua wanita yang diduga terjebak reruntuhan karena sedang tertidur saat gempa terjadi. Selain korban tertimbun gempa juga menyewakan ribuan orang mengungsi. Mereka tersebar di 15 titik pengungsian. Dari Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, tim Liputan AINYUS melaporkan. Pemirsa gempa susulan pasca gempa bermagnitudo 6,2 yang menerjang Sulawesi Barat masih terjadi. Dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini bahkan sempat merasakan guncangan gempa susulan saat berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Pasca gempa bermagnitudo 6,2 yang menerjang Sulawesi Barat pada Jumat dini hari kemarin hingga Sabtu gempa susulan masih terjadi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang tengah berada di Mamuju untuk meninjau lokasi gempa bahkan sempat merasakan gempa susulan tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan logistik serta tenaga kesehatan akan terus disalurkan bagi korban gempa Sulawesi Barat. Kita sudah sampaikan untuk warga tidak sementara tidak berada di tepi pantai, dulu sepanjang pantai di Sulawesi Barat ini. Nah kemudian yang berikutnya, yang lain-lain sudah diselesaikan oleh BNPB. Dan insya Allah pagi ini dan besok, dan hari ini akan datang dari tenaga kesehatan yang akan melaksanakan operasi di dua rumah sakit, rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Gunar. Dan sementara itu pemirsa Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang mengunjungi pengungsi di tenda-tenda darurat, Panglima TNI minta peracuri TNI untuk menormalkan kembali situasi di Mamuju dan Majene. Bantuan logistik pun akan disalurkan melalui jalur udara dan jalur darat. TNI juga akan mendatangkan KRI Suharjo untuk menyediakan layanan kesehatan, terutama bagi korban yang membutuhkan perawatan intensif. 19 ribu jiwa di Mamuju dan Majene terdampak dan tersebar di beberapa pengungsian, 46 orang menjadi korban jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.